Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Yang akan diambil dari kolose 3 ayatnya yang ke 23 Kolose 3 ayatnya yang ke 23 Saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara sekalian Kolose 3 ayatnya yang ke 23 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Bapak ibu saudara sekalian, banyak hal-hal normal yang terjadi di sekitar kita yang sebenarnya tidak normal dalam pandangan kekristenan Misalnya saja, bekerja dengan tidak sungguh-sungguh atau malas-malasan Mengerjakan sesuatu dengan baik hanya ketika ada pimpinan Atau berjualan makanan tanpa memperhatikan kualitas bahan makanan Sikap-sikap ini bukanlah merupakan ciri dari seorang murid Kristus Karena di dalam kekristenan Bekerja bukanlah kutub atau cara untuk menjadi kaya Tetapi merupakan sebuah peluang untuk menyatakan kebaikan Allah Bapak ibu saudara sekalian Dasar dari perbuatan baik yang kita kerjakan Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita Yaitu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Seperti yang ayat kita baca di kolose 3 ayat 23 Ayat tersebut memiliki makna bahwa saat kita melakukan sesuatu Termasuk bekerja atau melayani Maka kita perlu melakukannya dengan sungguh-sungguh Seperti untuk Tuhan Hal ini juga termasuk ketika kita bersentuhan dengan sesama kita Maka seharusnya kita mengupayakan kebaikan atau kebahagiaan sesama kita Hal ini sepertinya memiliki makna yang sama dengan berusaha menyenangkan orang lain Tetapi sebenarnya mengupayakan kebahagiaan orang lain Itu berarti menempatkan diri di posisi orang lain Apa artinya? Menempatkan diri di posisi orang lain Dengan kita melakukan hal itu Maka kita akan berfokus pada hal-hal terbaik yang dapat kita lakukan bagi sesama kita Sehingga kebahagiaan orang lain akan menjadi fokus perubah kita kerjakan Dengan demikian Kita akan senantiasa melakukan yang terbaik bagi sesama Seperti ketika kita melakukannya untuk Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Perbuatan baik sekali lagi yang kita lakukan Baik di tempat pekerjaan kita maupun di tempat pelayanan kita Dapat dimulai dari perbuatan-perbuatan sederhana Yang dilandasi oleh sikap batin yang tulus Dimana tujuan kita melakukan hal tersebut Bukanlah untuk mendapatkan pujian Atau mendapatkan keuntungan semata Tetapi kebahagiaan sesama Sehingga nama Tuhan dimuliakan Oleh sebab itu pada pagi hari ini Mari kita kembali memiliki sikap yang normal sebagai pengikut Kristus Yaitu senantiasa mencintai kebaikan Dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Satu hari Allah tambahkan dalam hidup kami Mari di sepanjang hari ini Ajar kami untuk kami tetap mengingat dan mencintai kebaikan Tuhan Dan kami bisa mengaplikasikan Kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik Dimanapun kami berada di sepanjang hari ini Tuhan Dan ketika kami melakukannya Biarlah namamu semakin ditinggikan dan dimuliakan Terima kasih Tuhan Kami musrahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasihmu Yang kami percaya Allah menolong kami Memberikan kami hikmat Memberikan kami kekuatan Sehingga kami bisa semakin bertubuh di dalam engkau Terima kasih Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati